Pada akhirnya juga harus keluarga juga yang harus memberikan jaminan Kebebasan bersyarat saya bukan pemberian partai politik, bukan pemberian pejabat, bukan pemberian kekuasaan, bukan Dan yang memberikan jaminan adalah istri saya tercinta Kabar mengejutkan datang dari Habib Rizik Syihab Seperti yang baru saja kalian lihat, ex imam besar front pembela Islam ini sudah dinyatakan bebas bersyarat Usut punya usut, Habib Rizik Syihab bukan satu-satunya ulama yang pernah dipenjara Sebelumnya ada sosok yang kalian lihat berikut ini Lantas siapa saja kah mereka? Buat kamu yang penasaran, yuk langsung saja simak ulasannya dalam video berikut ini Ngomongin tentang tokoh agama yang pernah dipenjara, rasanya kurang afdol kalau tidak membahas sosok yang satu ini Ya, dia adalah Habib Bahar bin Smith Dalam beberapa tahun terakhir, ia dikabarkan sudah tiga kali mendekam di balik ciruji besi Pertama di tahun 2019, Bahar saat itu difonis tiga tahun penjara dan denda 50 juta rupiah Itu loh yang kasus penganiayaan dua remaja di Bogor Kalian pasti masih ingat kan? Nah, tapi setahun kemudian, Bahar mendapat asimilasi dan pembebasan besyarat Sayangnya masih di tahun yang sama, Bahar kembali tersangkut kasus penganiayaan Namun, kali ini bukan terhadap remaja, melainkan sopir taksi online Hukuman tiga bulan penjara pun siap menanti Bahar Tapi, baru sebulan menghirup udara bebas, ia lagi-lagi dijebloskan ke Bui Kasus yang menjeratnya di awal tahun 2022 ini adalah dugaan penyebaran berita bohong saat ceramah di Bandung Ia bahkan difonis di atas lima tahun penjara Sebelum diperiksa, pemilik pondok pesantren Tajul Al-Lawiyin ini sempat membuat pernyataan yang menuai kontroversi Katanya, jika ia ditetapkan sebagai tersangka, berarti bentuk keadilan dan demokrasi sudah mati Di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini Bahar mengklaim kalau dia dilaporkan secepat kilat Sedangkan masih ada penista-penista Allah dan agama lain yang tidak diproses sama sekali Lantas, bagaimana menurut kalian? Selanjutnya, ada pendakwah yang pernah diburu di masa Orde Baru Dilindungi pemerintahan Megawati, dipenjara di era SBY, dan bebas murni di pemerintahan Jokowi Inilah dia, Abu Bakar Ba'ashir Kalian mungkin familiar dengan sosoknya, iya kan? Tapi, buat kamu yang masih lupa-lupa ingat, yuk sama-sama kita mengenal Abu Bakar Ba'ashir Pendakwah kelahiran Jombang 83 tahun silam ini Pernah dituduh mengorganisasi jemaah Islamiyah terafiliasi dengan Al-Qaeda Bahkan dugaan terlibat pengoboman di sejumlah tempat Salah satu yang sempat menuai sorotan publik adalah bom Bali-1 Yang terjadi 18 tahun lalu Jadi bisa disimpulkan, kalau ia dipenjara selama 15 tahun karena perkara terorisme Oh iya, selama ditahan, Ba'ashir mendapat total 55 bulan remisi Berdasarkan penelusuran tim jejak populer, Jokowi ternyata sempat membebaskan Ba'ashir di tahun 2019 Karena alasan kemanusiaan Keputusan itu diambil dari pertimbangan keamanan hingga kesehatan Ba'ashir Tapi di sisi lain, Jokowi juga tidak mau menabrak sistem hukum Peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 menyebut Terpidana kasus terorisme yang mendapat bewas bersyarat Harus menyatakan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia Barulah pada hari Jumat 8 Januari 2021 Pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin ini bebas tanpa syarat dari lapas Gunung Sindur, Jawa Barat Seperti yang sudah dibahas di awal, Habib Rizik Syihab juga masuk dalam daftar yang kita bahas hari ini Ia ditahan di rutan baris krim Polri sejak 12 Desember 2020 Melansir dari laman Detik News berikut rincian kasus yang membuat Habib Rizik di penjara Biar gak bingung, mari kita bahas satu persatu Habib Rizik pernah dinyatakan bersalah karena menggelar acara pernikahan sang anak dan maulid Nabi Muhammad SAW di masa pandemi COVID-19 Kalian masih ingat lah ya peraturan pemerintah saat itu? Nah, karena diklaim menimbulkan kerumunan, Habib Rizik pun difonis 8 bulan penjara Kasus selanjutnya masih berhubungan dengan si Koronces Habib Rizik terbukti tidak mematuhi prokes dan menghalangi petugas COVID saat mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Megamendung Saat itu, ia difonis denda 20 juta rupiah, subsidar 5 bulan kurungan, dan sudah membayar denda tersebut Jadi di perkara ini, Habib Rizik tidak dicatuhi hukuman penjara Terakhir, ia difonis 4 tahun penjara karena menyebarkan berita hoax terkait hasil tes swab di rumah sakit UMI yang menimbulkan keonaran Tapi putusan itu dikurangi Mahkamah Agung di tingkat kasasi dan hukumannya dipotong menjadi 2 tahun penjara Hmm, kalau dihitung-hitung, Habib Rizik dipenjara selama 19 bulan atau 1 tahun 7 bulan sampai tanggal bebas bersyaratnya 20 Juli 2022 Selama mendekat di balik jeruji besi, Habib Rizik tidak mau nerima tamu dari kalangan politisi loh Alasan bebas bersyarat Habib Rizik dibeberkan Koordinator Humas dan Protokol Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Priyanti menyebut kalau ia telah memenuhi syarat administrasif dan substantif untuk mendapat hak remisi dan integrasi Seperti yang dikutip dari artikel berikut ini Terakhir ada nama Sugi Nur Raharja atau yang lebih akrab di Sapa Gus Nur Ia bebas dari rumah tahanan baris krim Polri sejak 24 Agustus 2021 Setelah terjerat kasus dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama atau NU Pernyataannya dinilai menghina saat ia mengumpamakan NU sebagai bus umum Yang sopirnya mabuk, kondekturnya teler, kernetnya ugal-ugalan, dan isi busnya yakni PKI, liberal, dan sekuler Statement tersebut sontak menue kontroversi Sejumlah aliansi pun melaporkan Gus Nur ke pihak yang berwajib Ia lalu dijatuhi hukuman 10 bulan penjara Selama mendekan dibalik jeruji besi, Gus Nur menulis sebuah buku yang berjudul Yang Benar di Penjara, Yang Salah, Pesta Porah Dan menciptakan 10 buah lagu Kegiatannya selepas menjalani hukuman diungkap dalam artikel berikut ini Sebagai penceramah, ia menyebut tak ingin membiarkan Ada rakyat yang kelaparan atau mendapat perlakuan semena-mena dari pemerintah Nah, empat nama di atas juga disebut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membantah pernyataan yang menyebut pemerintah mengkriminalisasi ulama dan islamophobia Menurutnya, mereka terjerat kasus hukum karena terbukti melakukan pelanggaran pidana Ia juga menegaskan kalau saat ini ulamalah yang banyak mengatur, memimpin hingga ikut mengarahkan kebijakan di Indonesia Nah loh, gimana menurut kalian?